Hai Oke kita lanjut di video kedua ya ini kita mau main kombo master statusnya strlook Kenapa karena dia bisa kritikal dari senjata ya senjatanya ini gue ganti pakai Dragon kombo Phantom kombo kalau nggak salah ya Puff Flash ya Phantom kombo sih pinggir omensi triple bombo eh apa nih enggak jadi kita pakai ini ya Phantom kombo ya karena ini skill-skillnya kita pakai ya Tiger Cannon terus asresen elbow knuckle arrow knuckle arrow nggak pakai sih kita pakai Phantom kombo baju setnya masih tetap tir ya skill kita masuk kombo master kita lihat dari first job sama hampir sama kayak tadi kayak video sebelumnya ya nah 40 lanjut ke bawah ini ambil iron palm kita nggak main triple attack disini aduk kompet kita nggak main triple attack kita nggak main chain kombo ya bahwa ya ambil ignore defense ambil Fli ya ini lengkapin aja sampai 40 ini 45 ya udah lanjut ini ada Zen nggak kepake ya udah nggak kepake cuma ya buang skill point aja sih biskonek yang wajib ya terus ayah kayak gini-gini Hai sampai skill poinnya Oh ini lima ngubung ke atas karena bingung lagi gitu mau taruh kemana karena segera gua bukan usernya surat atau champion ya terus di suranya kita ambil baris kiri tadi kan baris tengah-tengah kanan Hai Ultra Instinct wajib a gentle touch wajib Hai setahu gua enggak ada yang makan ini sih enggak ada yang makan spirit ya Hai kayaknya sih ya ini Dragon Dragon ini Dragon combo ini pakai spirit Oke ya ini Oh ya kalau bisa dibilang sini enggak ada yang enggak ada yang spesial gitu ya ini paling ya dia cuma nambahin increase damage 20 tuh buat Dragon combo ini Dragon combo dia knuckle arrow knuckle arrow tuh yang ini ya pokoknya itulah gua juga nggak paham ya ini pokoknya skillnya kayak gini terus ya udah langsung ke nebula nebulanya kita ganti ya nek gua dapat kisih-kisih kenapa harus critical ya karena disini juga nebulanya jatuh kisih-kisih sengeng karena juga Nah ini Tiger Cannon dan Dragon combo itu bisa critical Tiger Cannon dan Dragon Combo Tiger Cannon Tiger Cannon Oh ini ya Tiger Cannon sama Dragon Combo Oh ini bisa critical gitu ini butuh 40 ya 40 power of true self nah jadi nggak butuh agi ya status nggak butuh lagi karena kita main spam skill kom autonya kayak gini ya terus langsung masuk ke training Oh ya tadi di video sebelumnya kelewat ya kita belum bahas nexus karena ketutupannya ini jadi enggak 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 oke di nexus kita lihat talentnya ada apa aja first awaken Oke ini bagus ya kalau power of true self kita 40 kita dapat 20% attack bagus nah ini juga bagus ya jadi setelah hell setelah skill apa tuh namanya sorry nih masih di oh ini bagus berarti buat di tipe get of hell ya ini karena kan ada tuh skill yang ngurangin darah tadi ya ini skillnya apa sih asuh burning power ya kan setelah burning power setelah ngurangin darah kita dapat damage per 10 darah per 10% darah yang berkurang kita dapat 2,5% damage for single target skill single target skill berarti kayak get of hell ya kombo-kombo-an tuh kan chain combo kan single target jadi kita nambah damage nya terus dapat damage reduction juga ya ini bagus buat tipe tipe gate of hell terus di swift combo seresen wah ini bagus anjir jadi gak sih sorry guys siapa tahu aja dapat ya kan oke ini swift combo bagus ya buat combo master karena seresen elbow ini yang kita pakai dan kenaklerong nambah 200% additional force neutral damage wah ini lumayan sih oke jadi kalau kita udah pakai skill seresen elbow sama knuckle arrow di musuh ya dia kena mark nah selagi dalam marknya itu skill tiger cannon dan Dragon combo damage nya nambah 40% wah ini bagus anjir berarti kalau untuk combo master ya ini force awaken dipakai di kedua build ini racing racing pulse untuk get of hell swift combo dan weakness insight ini untuk combo master art slam ya udah udah kelihatan dari namanya untuk art shaker ya cuma ngurangin ASPD musuh sama casting time ya buat lawan apa dibilang counter warlock enggak juga ya sebelum deket kayaknya udah mati enggak tahu juga sih oke ini ada fokus fokus punch oke jadi setelah melakukan anjay melakukan get of hell kita dapat damage 200% dan increase damage 200% selama 5 detik oke jadi untuk tipe get of hell 4 ya force awaken racing pulse heart slam sama focus punch kalau tipe combo master force awaken swift combo dan weakness insight nah ini semoga kita dapat nih salah satu ini so hmm so bättre jem Twitch Slam lagi Passing Pulse Itu.. Oh.. Untuk get devil Gue lebih suka tipe Combo Master sih Karna lebih menarik aja buat gue satu lagi aduh enggak ya berarti additional force natural damage 200% kita lihat kayak apa ya ini skillnya naklaro sama expression elbow ya kita lihat ya MVP nya tadi kalau nggak salah cuma di gate of sale itu rata-rata DPS cuman 2,2 juta sekarang kombo Master ada lagi ya biar sama house kita bahkan skillnya kayak gini ya nakal present combo dragon Tiger Cannon sama nah jadi habis-habis ngeluarin Dragon Dragon Tiger combo nih dia jadi ada topengnya gitu nah ini ya ada topeng naganya gitu Oke kita tes dari awal kau agak lumayan sih ya 2,2 ya nggak beda jauh lah sama get of sale cuma gua lebih suka ini aja karena skill-skillnya itu critical gitu gua kayaknya sih kayaknya RK gua bakal pindah kesini ya kayaknya nah menarik buat gua menarik ini daripada daripada royal guard oke hampir sama ya 2,4 ya ini dia menang bonus di apa namanya menang bonus di nexus ya nexus nya udah dapet 2,4 oke guys segitu aja nah jadi gimana nih menurut kalian get of sale atau kombo Master kalau gua sih lebih prefer di kombo Master ya karena pukulannya tuh kayak nggak putus ya dia nyambung terus antara 4 skill ini dia nyambung terus dan bisa critical karena kita tahu ya kalau karakter bisa critical tuh kayaknya sakit banget gitu eh kedepannya RK gua kayaknya bakal berubah ke surat tapi ngumpulin ini dulu ya apa namanya ngumpulin eh baut tadi ini buat reset si nexus ya karena kemarin udah kepake abis di ini Royal Guard dan gua udah balik lagi ke RK karena ah nggak apa ya nggak ada interest yang bisa bikin gua stay di RG Royal Guard itu aja guys jadi showcase gua udah bikinin buat kalian surat ya surat hellgate dan komo Master sama untuk menyalurkan juga sih rasa penasaran gua ternyata ya lumayan lumayan menarik sih eh sampai sini aja mungkin kedepannya kalau gua ada switch ya switch job dari RK ke surat gua bakal kasih lihat hasilnya kayak apa atau di pikiran gua sekarang ini gua punya akun satu lagi akun temen yang udah pensiun ya dia semi semi spender nanti nanti gua minta izin dulu minta izin untuk berubah ke surat nanti kalau boleh gua bikinin videonya tenang aja sekian dari gua semoga kalian bisa dapat apa ya dapat pencerahan gitu untuk berubah ke surat gua akhirin sampai disini sampai ketemu di next video bye 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 bye